Tahapan selanjutnya adalah Pendefinisian kode cash flow ke dalam jurnal yang sudah dibuat sebelumnya Dengan langkah sebagai berikut Masuk ke dalam modul General Ledger Pilih menulis report Pilih jurnal list by account number Tentukan tanggal periode yang akan ditampilkan Sesudah itu, pilih cowok cash dan bank saja Kemudian klik tombol jantang Setelah nilai tampil Klik tombol cash flow pada bagian kanan atas dari layar Setelah itu, maka akan tampil kolom untuk pengisian kode cash flow Selanjutnya, klik di kolom tersebut sesuai dengan jurnal yang diinginkan Maka akan tampil kode-kode cash flow Klik pada kode tersebut Apabila semua jurnal sudah didefinisikan kode cash flow-nya Kemudian klik tombol jantang Apabila ada kesalahan dalam penginputan kode cash flow ke dalam jurnal Bisa dilakukan perbaikan dengan cara seperti pada awal penginputan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.